Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, gimana puasanya hari ini? Lancar ya Oke malam ini kita akan cerita Mengenai sebuah kisah cinta paling romantis yang pernah ada Kayaknya kisah-kisah derakorma lewat ya guys Karena malam ini kita akan cerita Mengenai kisah cinta dalam diam Antara sahabat Rasulullah Ali bin Abi Talib Dengan putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra Nah tanpa berlama-lama lagi nih Buat kisah lengkapnya langsung aja ya Kita rangkum bareng isi google Fatimah Az-Zahra radiyallahu anhu Dia adalah putri keempat atau anak bungsunya Rasulullah SAW Ibunya adalah Siti Khadijah Nah Fatimah ini lahir di sekitar tahun 605 Masehi Nah sedangkan Ali bin Abi Talib adalah sepupunya Rasulullah Karena ayahnya Abu Talib adalah paman Rasulullah Nah Ali ini lahir di sekitar tahun 599 Masehi Ali bin Abi Talib dan juga Fatimah Az-Zahra Mereka ini sebenarnya udah saling mengenal dari mereka tuh masih kecil Karena Ali ini adalah anak asuhnya Rasulullah Jadi dari usia Ali 6 tahun Dia itu memang sudah tinggal Diazuh dan dibimbing langsung Oleh Rasulullah dan juga Siti Khadijah Nah Rasulullah dan Siti Khadijah tuh sayang banget sama Ali Kayak layaknya anak sendiri Nah sampai akhirnya Fatimah ini lahir Ali dan juga Fatimah ini memang menghabiskan masa kanak-kanaknya bersama Ibaratnya mereka tuh tumbuh dewasa bareng gitu ya guys Nah ternyata Ali bin Abi Talib ini menyimpan rasa kagum Diem-diem gitu sama Fatimah Az-Zahra Tapi emang ya guys setiap orang yang kenal sama Fatimah ini Pasti kagum lah sama Fatimah Karena beliau ini memang sosok wanita yang luar biasa banget guys Dia tuh memang bukan cuma cantik fisiknya aja Tapi memang lahir batin Bahkan dibilang Fatimah Az-Zahra ini adalah sosok anaknya Rasul Yang paling mirip sama Rasul Dari mulai cara bicaranya, sifatnya, perilakunya Mirip banget sama Rasulullah SAW Nah sedangkan Ali bin Abi Talib Dia tuh juga bukan sosok laki biasa Dia ini adalah sahabat Rasul yang mulia Ali adalah pahlawannya Islam Dan juga sosok yang sangat taat dalam beribadah Meskipun Ali bin Abi Talib ini punya perasaan kagum gitu ya Sama Fatimah Az-Zahra Tapi dia tuh menjaga rapet-rapet banget perasaannya Bahkan ya guys saking rapetnya gitu Ali tuh menjaga perasaannya Karena emang belum halal ya Sampai dikatakan syetan aja tuh gak tau Kalau Ali tuh punya perasaan sama Fatimah Ibaratnya tuh gak ada tuh ya kode-kodean Bener-bener dijaga rapet-rapet sama Ali Nah seiring berjalannya waktu Perasaan Ali ke Fatimah tuh semakin besar Bahkan diriwayatkan ada satu momen nih Yang bikin kayaknya rasa kagumnya Ali tuh Makin memuncak gitu sama Fatimah Jadi satu ketika Ali tuh ngeliat Fatimah ini Lagi membalut lukanya sang ayah Rasulullah SAW Ketika Rasulullah ini baru pulang berperang Kayaknya Ali tuh kayak langsung ngerasa Ya Allah yang ini nih Yang ini maksud aku ya Allah Ngertikan? Kalian pernah kan punya perasaan kayak gitu? Meskipun perasaan kagumnya Ali ke Fatimah itu Makin hari makin besar Tapi Ali tuh kayak bener-bener ngejaga rapet-rapet banget guys Perasaannya Karena disamping itu Ali tuh punya perasaan yang minder gitu Kayak dia tuh insecure sama dirinya sendiri Dia tuh mikir Ya Allah Fatimah itu sosok wanita yang sangat mulia Ayahnya adalah Rasul Dan ibunya adalah Siti Khadijah Wanita paling kaya di Mekah ketika itu Sedangkan Ali dia tuh ngerasa Siapa sih saya? Saya ini cuma anak muda yang gak punya apa-apa Orang miskin gitu ibaratnya Nah jadi Ali tuh memang hanya bisa menyebutkan nama Fatimah dalam doa-doanya Ibaratnya dia tuh kayak berserahlah sepenuhnya kepada Allah SWT Sebagai putri dari Rasulullah Orang yang paling disegani ketika itu Ya jelas banyak banget lah ya Laki-laki yang berniat untuk menikahi Fatimah Az-Zahra Sampai satu ketika nih Ada kabar seorang laki-laki yang datang Untuk melamar Fatimah Az-Zahra Dia adalah seorang sahabat nabi yang mulia Orang yang paling deket sama Rasulullah Yang kesolehannya ibaratnya tuh udah gak bisa lagi diragukan Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq Nah mendengar kabar tersebut Ali tuh kayak langsung Dek banget gitu guys Kayak langsung kesambar petir Dek gitu Pernah gak sih kalian ngerasain Orang yang kalian suka banget Tiba-tiba dilamar sama orang lain Dan yang ngelamarnya itu orang yang sempurna banget Ngerti kan rasanya gimana Nah itu yang dirasain sama Ali Tapi karena memang yang melamar adalah Abu Bakar Dan Ali tuh tau Kalau Abu Bakar adalah orang yang luar biasa Sesolehnya Ali pun ikhlas Dia pun merasa Kalau memang jodohnya Fatimah adalah Abu Bakar Maka Fatimah ini berada di tangan yang tepat Tapi ternyata guys Lamarannya Abu Bakar As-Siddiq ini Ditolak sama Rasulullah Nah ngedengar kabar tersebut Ali tuh kaget Hah seorang Abu Bakar As-Siddiq Lamarannya ditolak sama Rasulullah Gimana saya gitu kan Tapi di sisi lain Ali juga ada rasa kayak Lega gitu ya Kayak Ya Allah masih ada peluang nih Tapi ternyata cobaan Ali itu belum sampai disini guys Karena selanjutnya ada dateng lagi nih Laki-laki kedua yang melamar Fatimah Laki-laki kedua yang datang untuk melamar Fatimah Adalah sahabat nabi yang mulia Dia ini dikatakan adalah sosok yang bener-bener gagah banget guys Bener-bener perkasa pemberani luar biasa Saking pemberaninya dikatakan ya Setan aja tuh takut sama dia Dia adalah sahabat nabi yang mulia Umar bin Khotab Nah ngedengar nama Umar Ali tuh langsung kayak auto lemes ya guys Umar loh ini yang ngelamar Ya kalau memang Umar jadi jodohnya Fatimah Berarti Umar ini udah pasti lah bisa ngejaga Fatimah Dia tuh berada di tangan yang tepat Akhirnya Ali tuh ikhlas dan ridul gitu ya Menerima apapun nih takdir Allah Tapi tau apa guys Ternyata lamarannya Umar ini ditolak juga dong sama Rasulullah Baru nih ya Ali tuh ngerasa agak lega gitu ya Ngedengar kabar kalau Umar bin Khotab ini juga ditolak Kayaknya Ali tuh ada kesempatan nih buat memantaskan diri Eh dateng lagi guys Laki-laki ketiga yang melamar Fatimah Az-Zahra Dia ini adalah seorang sahabat nabi yang mulia Dia tuh dateng dengan membawa mahar Seratus ekor unta bermata biru dari Mesir Dan juga sepuluh ribu dinar Yang kalau dirupiahin itu mencapai lima puluh lima miliar guys Dia adalah Abdurrahman bin Aufru di Allah Ya mendengar kabar ini Ali juga cuma bisa berdoa aja gitu Abdurrahman ini jelas-jelas orang yang bisa memberikan kehidupan yang baik lah ya untuk Fatimah Tapi ternyata guys lamaran bermiliar-miliar ini ditolak juga dong sama Rasulullah Mendengar kabar kalau Abdurrahman bin Aufru ini juga ditolak Ali tuh kayak kaget juga sebenarnya guys Ya Allah Abdurrahman ini ditolak juga Berarti laki-laki kayak gimana nih harus bener-bener sempurna banget kali ini ya Nah tapi di sisi lain Ali tuh juga ngerasa kayak Apa masih ada kesempatan nih buat saya Tapi ternyata guys Cobaan buat keikhlasan dan juga kesabaran Ali tuh belum sampai disitu ya Karena datang nih laki-laki keempat yang melamar Fatimah Hazahra Nah dia itu membawa mahar yang sama banyaknya sama Abdurrahman bin Auf Tapi dia tuh derajatnya lebih tinggi Karena dia ini lebih dulu masuk Islam Yaitu Usman bin Afan Ya mendengar kabar tersebut Ali kayak lemes lagi lah ya guys Ya Allah apakah jangan-jangan yang ini kali ini yang diterima sama Rasulullah Nah apapun jawabannya Ali ikhlas dan ridho menerima takdir Allah gitu ya Tapi ternyata guys Lamarannya Usman bin Afan ini ditolak juga dong sama Rasulullah Jadi ibaratnya udah ada 4 orang sahabat nabi yang mulia Yang datang buat ngelamar Fatimah Dan semuanya ditolak guys Empat sahabat nabi yang mulia Itu kan lamarannya udah ditolak semua ya sama Rasulullah Nah memang kalau dilihat secara usia ya guys Empat orang sahabat nabi yang melamar Fatimah itu Memang terpaut usia yang cukup jauh gitu sama Fatimah Ketika itu Fatimah tuh berusia 18 tahun Nah beda nih sama Ali bin Abi Talib Yang ketika itu tuh usianya baru 25 tahun Nah sampai satu ketika nih ada sahabatnya Ali Yang ibaratnya tuh kayak meyakinkan Ali gitu Dia tuh bilang Wahai sahabatku Ali Kenapa gak kamu aja yang datang untuk melamar Fatimah Ali bilang Aku? Iya kamu Aku tuh punya firasat ya Sepertinya kamu lah yang ditunggu oleh baginda nabi Lalu Ali tuh bilang Aku tuh cuman laki-laki miskin Aku gak punya apa-apa yang buat diandalkan Wahai sahabatku Ali Kamu itu punya Allah Dan kami kawanmu disini berada di belakangmu Nah karena Ali tuh udah diyakinin gitu ibaratnya sama temennya gitu sama sahabatnya Akhirnya Ali pun memberanikan diri buat datang ke Rasulullah Setelah mengumpulkan keberanian dan juga meyakinkan dirinya gitu Akhirnya Ali ini datang lah gitu ke rumahnya Rasulullah Nah pas datang Ali tuh kayak bener-bener gemeteran banget guys Dia tuh kayak Ya Allah gimana nih gitu Nah Rasulullah tuh langsung nanya kan ya Wahai Ali ada apa kamu kesini gitu Nah ditanya Rasulullah Ali tuh makin deg-degan guys Dia tuh kayak bener-bener gak bisa jawab Mulutnya tuh kayak bener-bener terkunci gitu Gak ada satu kata pun yang bisa keluar gitu Padahal dia ibaratnya udah merangkai nih kata-kata Mau ngomong gimana Tapi kayak gak bisa ngomong Sampai akhirnya Rasulullah nanya lagi Wahai Ali apa yang kamu inginkan gitu Sampai datang kesini Ya Allah Ali pengen jawab Tapi kayak susah banget kan Sampai akhirnya dengan suara bergetar Ali tuh bilang Wahai Rasulullah Aku datang kesini untuk melamar putrimu Fatimah Nah gak denger jawabannya Ali Rasulullah tuh kayak lega Kayak gak kaget gitu Rasulullah malah bilang Bagus loh hai Ali Beberapa hari ini memang banyak nih Laki-laki yang datang Untuk melamar putriku Fatimah Tapi semuanya tuh ditolak sama putriku Nah jadi kita tunggu aja nih ya Apa jawaban putriku Ali udah keringet dingin ya guys Udah ya Allah apaan nih jawabannya Ini udah deg-degan setengah mati Ibaratnya ya Tapi ternyata tiba-tiba Rasulullah balik lagi Datang dan malah bilang Wahai Ali Kamu punya apa untuk dijadikan mahar Ali agak loading dikit nih Diterima nih lamaran aku Tapi di sisi lain dia mikir Mahar ya Allah aku gak punya apa-apa Dia antara seneng tapi bingung gitu ya guys Terus Ali akhirnya ngomonglah dengan jujur Wahai Rasulullah gak ada apapun yang aku sembunyikan darimu Sesungguhnya aku ini gak punya apa-apa Aku hanya punya seekor keledai Yang membantuku dalam menyiram Untuk menyiram tanaman Dan juga pedang dan juga sebilah baju besi Nah disitu akhirnya Rasulullah menjawab lah Nah kalau keledai gak mungkin lah ya Ali Itu kan untuk kamu membantu kamu menyiram tanaman Pedang juga gak mungkin Itu kan untuk kamu berperang Jadi gadaikanlah saja baju besimu sebagai mahar Wah ya Allah Ali langsung lega ibaratnya ya guys Langsung kayak ya Allah diterima gitu kan ya Nah Ali ini langsung lah ya bergegas menjual baju besinya ini Bajunya itu dijual dengan harga 400 dirham Nah uang tersebut langsung lah Ali berikan kepada Rasulullah Nah Rasulullah pun membagi uang 400 dirham tersebut ke dalam 3 bagian Nah satu bagian diberikan untuk kebutuhan rumah tangga Satu bagian lagi untuk membeli wewangian Dan satu bagian lagi diserahkan kepada Ali Untuk digunakan memberikan jamuan kepada para tamu undangan nantinya Nah setelah semuanya siap Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba Dengan disaksikan oleh seluruh sahabat Rasulullah Rasulullah pun mengucapkan ijab kabul untuk menikahkan putrinya Fatimah Azahra Dengan Ali bin Abi Talib Diriwayatkan Rasulullah pun berkata Wahai Ali engkau wajib bergembira Karena sesungguhnya Allah telah menikahkanmu di langit sebelum aku menikahkanmu di bumi Oh ya Allah guys ternyata memang udah berjodoh dari awal Ali sama Fatimah ini Berarti jodoh itu berarti emang gak akan kemana ya guys Dan Rasulullah kemudian juga berkata Sesungguhnya Allah Azawajalla telah memerintahkanku untuk menikahkan Fatimah Putri Khadijah Dengan Ali bin Abi Talib Dengan mahar 400 dirham Dan hari itu pun resmilah Ali menikah dengan Fatimah Setelah Ali bin Abi Talib dan Fatimah Azahra ini resmi menikah Ada satu dialog nih antara Ali dan Fatimah yang Kayaknya bener-bener menyentuh hati banget guys Jadi satu ketika Fatimah tuh bilang ke Ali Wahai suamiku aku minta maaf Karena sesungguhnya sebelum kita menikah Aku pernah satu kali jatuh cinta pada seorang pemuda Dan aku sangat ingin menikah dengannya Ya mendengar kata-kata itu Ali langsung lemes ya guys Kayak langsung dekel gitu ya hatinya Terus Ali tuh bilang Lalu kenapa kamu tidak menikah dengannya Apakah kamu menyesal menikah denganku Sambil tersenyum Fatimah tuh bilang Aku tidak menyesal Karena pemuda itu adalah kamu Ya Allah gimana dong ya Rasanya jadi Ali Aku yang nyeritain aja kayak Oh my god gimana rasanya digituin Ya Allah happy ending banget ya guys Alhamdulillah Ternyata ya guys Ali dan juga Fatimah nih Diam-diam tanpa ada yang saling tahu Mereka tuh punya perasaan yang sama Ya Allah gimana coba ya Akhirnya menikah sama orang yang Bener-bener dia cintai nih baratnya ya Nah walaupun setelah menikah Pernikahan mereka itu hidup sederhana gitu ya Serba pas-pasan ibaratnya Tapi Ali dan juga Fatimah ini hidup dengan sangat bahagia guys Dari pernikahan ini Ali dan juga Fatimah itu dikaruniai 4 orang anak 2 orang anak laki-laki Yaitu Hasan dan juga Hussein Dan juga 2 orang anak perempuan Yaitu Zainab dan Umukalsum Sampai satu ketika guys Di malam itu Fatimah Azhara tuh kayak udah mandi gitu ya Dengan bersih Udah berhias diri Pake baju yang bagus Dan dia tuh menghampiri lah suaminya Yang sedang terbaring di kasur gitu Dan dia tuh pun berbisik Wahai suamiku Sesungguhnya ajalku telah dekat Dan bila datang ajalku nanti Aku ingin dimakamkan tanpa adanya Perayaan gitu Dia pengen dimakamkannya Diam-diam aja gitu Nah mendengar hal tersebut Ali sedih lah ya Dia langsung nangis gitu kan Tapi karena udah masuk waktu subuh Ali tuh langsung lah berangkat ke masjid Nah ketika Ali lagi di masjid Dateng lah kedua anaknya ini ya Hasan dan Hussein yang bilang Kalau ibunya ini Fatimah Azhara Sudah meninggal dunia guys Ali langsung pulang ke rumah Ya Allah Bener-bener kayak rasa sedih Yang udah gak bisa terbayangkan lagi ya guys Ali pun langsung lah membawa istrinya Menunaikan permintaan terakhir istrinya Ali bener-bener menyiapkan pemakamannya sendiri guys Dia yang memandikan Dan dia juga yang memakamkannya sendiri Dan ketika Ali ini memasukkan Fatimah ke liang lahat Ali tuh katanya nangis Bener-bener nangis gitu kan ya Sampai anaknya tuh nanya Kenapa gitu kok dia nangis Karena katanya ketika dia masukin Fatimah ke liang lahat Dia melihat tangan Rasulullah yang menanggapi gitu Mengambil jenazah istrinya Jadi Halinaro di bawahnya tuh katanya ada Rasulullah yang udah ngambil guys Ya Allah kayak Aku kembalikan anakmu kepadamu ya Rasulullah gitu Sungguh cinta abadi ya guys Sehidup sesurga Itulah dia guys Cinta abadi Sehidup sesurganya Ali dan juga Fatimah Azhara Kayak Pengen nangis ya guys Endingnya kok kayak Ya Allah Ya sekian kisah kita malam ini Mohon maaf banget ya guys Kalau ada kesalahan Disini aku hanya ingin berbagi kisah aja gitu ya Ada cerita yang kayak menginspirasi aku Kayak pengen aku ceritain juga gitu ke kalian Kalau ada yang ingin kalian tambahin atau masukkan Boleh banget ya Komen di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe channel ini Supaya terus berkembang Sampai ketemu di video aku selanjutnya Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax